selamat menikmati simak video yang sampai selesai karena ada penjelasan terbaru dari Kemenpan RB perihal untuk kota formasi pengadaan ASN di tahun 2020 ini namun seperti biasa bagi rekan-rekan kami ingatkan kembali bagi yang pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe nya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sukai mengupdate informasi-informasi terbaru seperti P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik Bapak Ibu terkait dengan pemaparan Kemenpan RB terbaru pada saat Raker dengan Komisi 2 DPR RI itu menjelaskan kembali perihal untuk pengadaan ASN di tahun 2022 yang tentunya berkaitan juga dengan penyelesaian honorer yaitu berdasarkan dengan surat edan Permenpan RB perihal status kepegawaian nah dimana pada pemaparan tersebut itu ada disampaikan untuk rencana pengadaan P3K tahun anggaran 2022 dimana fokus pemerintah di tahun 2022 tentunya adalah merekrut ASN P3K dan juga sebenarnya juga ada CPNS namun untuk CPNS itu khusus hanya untuk yang sekolah kedinasan kuotanya dipersiapkan adalah 8.941 sedangkan untuk P3K bisa kita lihat sendiri disini untuk pusat dan daerah juga dipersiapkan kuotanya yaitu untuk pusat 993.554 kemudian untuk daerah adalah 942.257 dimana fokus untuk P3K di tahun ini untuk daerah tentunya ada guru dan juga fungsional selain guru nah untuk lebih jelasnya Bapak Ibu mari kita dengarkan langsung penjelasan dari Kemenpan RB terkait dengan rencana ataupun pengadaan ASN P3K tahun anggaran untuk di tahun 2022 silahkan disimok Bapak Ibu kemudian pengadaan calon ASN diperuntukkan bagi setiap WNI sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan tentu saja penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasar kompetensi kualifikasi kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan selanjutnya seiring dengan pelaksanaan PP 49 tahun 2011 2018 status pegawai non-ASN harus menjadi ASN pada tahun 2023 dan setiap pejabat pembina kebaik pegawaian atau PPK baik pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga non-ASN ini telah ditegaskan sebagaimana surat men-PAN-RB nomor B185 panggal 31 Mei 2022 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah jadi intinya pak kita membatasi pengangkatan tenaga tekaga honorer itu supaya dihentikan dan diselesaikan selambat-lambatnya nanti tahun 2023 pimpinan dan anggota komisi 2 yang terhormat pengadaan calon ASN dilaksanakan bertujuan agar ASN berkarakteristik memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik dan mampu berperan sebagai perekat NKRI memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan kebutuhan jabatan itu pedoman dasarnya selanjutnya pengadaan PNS dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif adil, objektif, transparan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan hipotisme dan tidak dipungut biaya dengan tujuan dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia termasuk ASN di Provinsi Papua dan Daerah Kotonomi Baru Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kebegawaian oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS dan peraturan pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK maka setiap instansi menyampaikan usulan kebutuhan ASN kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN dengan pendapat dari Menteri Keuangan serta pertimbangan teknis dari BKN dalam hal ini Kemen PAN-RB juga mempersiapkan peraturan pelaksanaannya melalui peraturan Menteri PAN-RB No. 20, 27, 28, dan 29 tahun 2001 untuk pengadaan calon ASN dan sekolah kedinasan serta terakhir ada peraturan Menteri PAN-RB No. 20 tahun 2022 untuk pengadaan PPPK Guru tahun 2022 pengadaan calon ASN tahun 2022 difokuskan pada PPPK Guru tenaga kesehatan dan tenaga lainnya pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat penyerdangan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instanti pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adapun jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang 1.086.128 orang atau formasi jabatan Saudara Pimpinan Komisi dan Anggota DPR RI Pimpinan Komisi 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!